Intro Terima kasih ada masih bersama kami dalam IDX Channel Pemirsa Di segmen ini kami akan sampaikan informasi laporan kinerja keuangan emiten di Bursa Fek Indonesia Akan disampaikan oleh Fajar Wayong Dan kali ini akan ada informasi dari emiten pertambangan ya Seperti apa informasinya? Penurunan di semester pertama ini sayang sekali harus dibukan oleh emiten di sektor ini Baik, silahkan dengan laporan Anda Baik, Liani dan pemirsa IDX Channel kembali bersama saya Fajar Wayong Dan kali ini informasi seputar emiten datang dari sektor pertambangan pemirsa Yang memang perkembangannya sejauh ini belum cukup memiliki harapan positif begitu ya Karena memang pergerakan harga komoditas batubara belum begitu positif sampai dengan sejauh ini Sementara sepanjang semester 1 emiten di sektor pertambangan khususnya batubara sudah merilis kinerja di sepanjang 6 bulan pertama 2019 Bagaimana sebetulnya capaian dari emiten-emiten di sektor pertambangan ini? Langsung saja kita lihat pemirsa Dua emiten kali ini akan saya informasikan kepada Anda Yang pertama yakni Indika Energy dan juga Bumi Resources Langsung saja ke Indika Energy terlebih dahulu Atau emiten dengan kode saham IND Kita lihat bagaimana kemudian pencapaian dari sisi pendapatan dari Indika Energy di semester 1 2019 Kita refer terlebih dahulu bagaimana kemudian di 2018 Tepatnya di 6 bulan pertama pada tahun lalu Indika Energy membukukan pendapatan sebesar 1,44 miliar dolar AS Sementara di semester 1 2019 Indika Energy membukukan pendapatan sebesar 1,38 miliar dolar AS Sudah terlihat adanya penurunan dari sisi pendapatan Dimana secara tahunan atau secara year on year ini berarti terjadi penurunan sebesar 4,16% secara year on year Tidak terlalu besar jika kita lihat dari sisi persentase Tetapi apakah kemudian penurunan yang terjadi di sisi pendapatan Berimbas cukup besar kepada sisi laba ataupun bottom line perusahaan Pemirsa kita coba cermati bersama Bagaimana kemudian laba yang diperoleh oleh Indika Energy di semester 1 2018 Kita lihat di grafis berikutnya pemirsa Dimana di semester 1 2018 lalu Laba yang berhasil dikantongi oleh Indika Energy Ini mencapai 76,31 juta dolar AS Sementara jika kita lihat di semester 1 2019 12,66 juta dolar AS Ini berarti terjadi pelemahan Atau koreksi yang cukup dalam secara tahunan Sebesar 83,40% Apa yang saya sebutkan tadi Bahwa kecil penurunan di sisi pendapatan Namun berimbas besar dari sisi laba atau profit yang mampu dibukukan oleh perusahaan Sehingga Indika Energy sayang sekali Harus kehilangan lebih dari 80% profit yang mampu dibukukan pada periode yang sama di tahun lalu Bagaimana dengan sisi raca liabilitas dan juga ekuitas dari Indika Energy Jadi sepanjang semester 1 2019 kita coba cermati bersama Dimana liabilitas di semester 1 2019 besar 2,47 miliar dolar AS Dan ini berarti terjadi sedikit penurunan liabilitas dari level 2,54 miliar dolar AS Tentunya ini menjadi hal yang positif Sementara ekuitas jika kita lihat juga turun ke level 1,08 miliar dolar AS Dari sebelumnya di 1,12 miliar dolar AS Sepertinya ekuitas masih belum mampu untuk mengimbangi penurunan dari sisi liabilitas Karena memang ekuitas akhirnya tercatat juga turun pemirsa Dan tidak mampu bertahan di level yang sama pada tahun lalu Sementara debt to equity ratio jika kita bandingkan Dari dua periode yang sama Jika kita lihat di 2018 lalu 2,26 kali Sementara di semester 1 2019 debt to equity ratio berada di level 2,28 kali Sedikit terjadi kenaikan secara tahunan Meskipun memang masih cukup terjaga di level 2,2 kali Atau 220% dari sisi liabilitas dan juga ekuitas Sementara itu bagaimana kemudian strategi langkah-langkah Yang memang dilakukan oleh perseroan Untuk kemudian mendukung kinerja di tahun 2019 ini Karena memang kita lihat pergerakan harga komoditas batu bara masih belum favorable Mungkin Anda termasuk yang memperhatikan bagaimana pergerakan di sektor pertambangan khususnya di coal Dan memang sampai dengan saat ini belum ada katalis positif lanjutan Sementara Indica Energy menyatakan beberapa strategi untuk kemudian menghadapi kondisi-kondisi Yang pertama pemirsa adanya penekanan biaya di organisasi Yang ini memang ujungnya kepada efisiensi tentunya yang akan dilakukan oleh perusahaan Sementara yang kedua yakni belanja modal dengan cermat Tentunya efisiensi dan juga efektivitas dari Capex yang sudah dialokasikan Untuk kemudian digunakan dengan cermat dan juga dengan sebaik-baiknya oleh perseroan Karena setiap rupiah belanja modal yang dibelanjakan atau setiap dolar yang dibelanjakan Tentunya harus memiliki impact yang positif terhadap kinerja perseroan Sementara yang ketiga pemirsa strategi yang juga dinyatakan oleh perseroan Yakni melihat peluang diversifikasi dari bisnis non-batu bara Dan ini cukup banyak dilakukan oleh para emiten-emiten yang memang masih memiliki keterkaitan dengan industri batu bara Harus melihat prospek bisnis lain selain dari sektor batu bara yang memang sampai dengan saat ini Kecenderungannya masih mengalami pelemahan atau masih mengalami penurunan Sementara bagaimana dengan pergerakan harga saham dari Indica Energy dalam 6 bulan terakhir? Mari kita lihat bersama pemirsa Memang grafis menunjukkan bahwa pola downtrend terlihat dari saham-saham yang memang berfokus di sektor Ataupun di bisnis batu bara termasuk Indica Energy dimana kita lihat di bulan Maret masih berada di level 2.100 rupiah per saham Sementara di Mei jika kita lihat sempat mengalami penurunan di April Namun di Mei mencapai level 1.310 rupiah per saham Sempat mengalami kenaikan namun belum mampu mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi Dimana hanya 1.440 di Juni, 1.610 di Juli dan juga 1.375 di Agustus Ini berarti dalam 6 bulan terakhir terjadi pelemahan kurang lebih 37,03% Dan bahkan sampai dengan hari ini saham Indica Energy masih terus mengalami koreksi sebesar 3,27% ke level 1.330 rupiah Semoga Anda dapat kemudian mencermati dan bersrategi di saham Indica Energy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!